Intro Om Swastiasti Halo adik-adik, apa kabar? Kakak yakin kalian semua pasti dalam keadaan sehat? Sebelumnya perkenalkan nama kakak IGDUGA Maha Afrika Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem Nah ekosistem itu ada beberapa jenis seperti kalian lihat di samping Itu ada ekosistem laut, ekosistem sawah, danau, dan lain sebagainya Nah untuk pembahasan kali ini, itu materinya ada di kelas 10 untuk SMA Khususnya kita akan membahas mengenai ekosistem sendiri, komponen-komponennya Dan juga interaksi yang ada di ekosistem Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas mengenai ekosistem ini sendiri Nah ekosistem adalah tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan ikonannya Nah ekosistem ini tersusun dari dua komponen Yang pertama adalah komponen biote dan komponen biote Nah untuk komponen ini kita akan bahas satu-satu dulu Untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas mengenai komponen biote Komponen biote adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti namanya biote Nah disini jenis-jenis dari komponen biote itu ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada juga organisme Nah dari perannya itu terbagi menjadi beberapa peranan Yang pertama ada yang berperan sebagai produsen Produsen ini merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau menghasilkan energi sendiri Selanjutnya yang lebih tinggi lagi ada konsumen tingkat 1 Konsumen tingkat 1 merupakan makhluk hidup yang memakan produsen itu sendiri untuk mendapatkan suatu energinya Untuk makhluk hidup yang menempatkan konsumen tingkat 1 ini adalah hewan-hewan yang berjenis herbivora Kemudian yang kedua ada konsumen tingkat 2 Nah konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 atau pemakan makhluk hidup lainnya Itu adalah hewan-hewan yang berjenis herbivora atau pemakan daging Selanjutnya yang konsumen tingkat 3 atau konsumen paling puncak itu adalah hewan-hewan yang mampu memakan konsumen tingkat 2, tingkat 1 ataupun prolusen Nah hewan-hewan yang menempatkan tempat ini biasanya adalah hewan-hewan yang berjenis omnivora Selanjutnya yang terakhir itu adalah pengurai Nah pengurai ini berfungsi untuk mengurai jasa-jasa dari makhluk hidup yang sudah meninggal Sehingga nanti akan menjadi teknologi lagi oleh produsen Nah yang menempatkan konsumen tingkat tingkat pengurai ini adalah makhluk hidup yang berkurangnya cilatum mikroorganisme Sehingga nanti setelah dimulai akan menjadi tenaga bagi produsen itu sendiri Begitulah pemutarangan lagi pada komponen biogit Tadi kita sudah bahas mengenai komponen biogit Sekarang kita akan bahas mengenai komponen lagi satunya yaitu komponen abiotik Nah jadi komponen abiotik merupakan komponen dari ekosistem yang akan membantu proses kehidupan pada satu ekosistem itu sendiri Nah komponen abiotik itu terdiri dari beberapa jenis Kalau kalian lihat di contoh ini Yang pertama itu ada cahaya matahari Kemudian yang kedua ada tanah Yang ketiga ada air Yang keempat ada udara Yang kelima ada suhu Atau temperatur Nah komponen-komponen ini adalah nanti yang akan membantu berlangsungnya proses kehidupan pada suatu ekosistem Jadi bisa dikatakan komponen biogit dan abiotik itu memiliki terkaitan antara yang satu dengan yang lain Baik selanjutnya kita akan bahas mengenai interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem Nah interaksi pada suatu ekosistem itu ada beberapa jenis Nah untuk yang pertama yaitu ada yang disebut dengan simbiosis Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup Yang dimana simbiosis ini terbaiki menjadi Yang pertama simbiosis mutualisme Dimana kedua makhluk hidup yang memiliki hubungan itu saling menguntungkan Itu ada pada kerbau dan burung Selanjutnya Simbiosis komensalisme Simbiosis komensalisme adalah simbiosis Yang dimana satu organisme itu diuntungkan Dan satunya lagi tidak dirugikan Tidak diuntungkan Contohnya adalah ikan badut dengan anemon laut Selanjutnya yang ketiga Itu ada simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis Yang dimana satu organisme diuntungkan Dan satunya lagi dirugikan Itu ada pada benalu dan pohon mangga Pohon mangga yang dirugikan benalu yang diuntungkan Selanjutnya itu ada kompetisi Nah kompetisi merupakan interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih Yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya Selanjutnya Kompetisi ini dibedakan menjadi dua Yang pertama yaitu interpretasi 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 ini adalah Interaksi antara dua makhluk hidup yang sejenis Atau lebih yang sejenis Selanjutnya ada interpretasi Adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih Namun dia berbeda jenis Selanjutnya yang ketiga Ada yang disebut dengan predasi Predasi ini adalah interaksi pada suatu ekosistem Dimana melibatkan Makhluk hidup sebagai mangsa Dan juga sebagai pemangsa Jadi sebagai contoh itu adalah Interaksi antara Bulung Raja Wali dan juga ular Dimana ular sebagai Mangsa dan Bulung Raja Wali sebagai pemangsa Nah selanjutnya Itu ada yang disebut dengan rantai makanan Nah rantai makanan merupakan suatu Pembinaan energi dari organisme satu ke organisme lainnya Seperti dikatakan tadi dari rantai makanan inilah Ada yang disebut Produsen konsumen tingkat satu tingkat dua tingkat tiga Dan pengurai Kalau kalian lihat di gambar itu Rantai makanan itu adalah Suatu mekanisme yang berbentuk lingkaran Menyerupai rantai Itulah yang disebut dengan rantai makanan Selanjutnya Ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan Nah jaring-jaring makanan Itu merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan Yang tentunya Jumlahnya jauh lebih banyak Dan juga lebih kompleks Kalau kalian lihat Ini pada gambar Itu merupakan adalah Gambar dari jaring-jaring makanan Selanjutnya yang terakhir Itu ada piramida makanan Piramida makanan adalah Susunan tingkatan tropik Pada suatu ekosistem Piramida makanan Jika dikatakan Dari bentuk piramidanya Yang paling bawah Itu merupakan Produsen Dan yang paling udung Itu merupakan Konsumen tingkat 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 Atau yang konsumen puncak Nah baik Itu pemamparan materi kita hari ini Kakak harap kalian semua Bisa memahami materi yang kakak sampaikan tadi Untuk mencoba Kemampuan kalian Seberapakah kalian mampu paham materi yang kakak sampaikan Kalian silahkan jawab beberapa pertanyaan yang sudah kakak berikan Baik Untuk pertemuan kita hari ini Saya ucapkan terima kasih Semoga Semoga Kita akan selalu Bisa bertemu di pertemuan teman Balok ature jatuh Ong San'ti 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 Terima kasih.